Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F-Family Channel apa kabar sobat gue semua mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya kali ini kita akan melihat kembali ini adalah merupakan satu perkembangan yang cukup pesat ya jadi video kali ini akan menjawab apakah memang benar main route dari tol Cineer Jagorawi C3 ini sudah semakin berkembang pesat nah sobat gue semua akan mendapatkan jawabannya setelah menonton video kali ini sebelum kita akan melihat bagaimana jawaban dari main route Cineer Jagorawi C3 yang sedang dibangun atau dilakukan percepatan mari kita lihat dulu menuju ke arah overpass lontar ada progres apa pengerjaannya bagaimana di overpass lontar ini maka mari kita sama-sama lihat dulu di overpass lontar kali ini jadi kita lihat bagian bawah dari overpass lontar adalah merupakan main route tol Cineer Jagorawi C3 yang saat ini sudah terlihat bentuk dari jalan tolnya itu sudah terlihat yang saat ini prosesnya sudah mulai ada sisi kanan ada ekskavator yang sedang melakukan pengerukan masih ada penggalian di sana jadi sudah dilakukan bentuk miring yang jelas itu berarti dinding penantanannya berbentuk miring dan kita akan melihat di overpass lontar ini juga sudah mulai pengerasan sudah dilakukan pengerasan pengerasan bagian dari overpass lontar baik di sisi sebelah kanannya ataupun di sisi sebelah kirinya nah seperti apa kita lihat di sisi kanan ini sudah melakukan proses pembesian untuk parapet sampai dengan ke sisi kiri jadi bagian dari jalan atau bagian dari lantai pengerasan lantainya sudah mulai selesai sisi kanan sudah dicopot kayaknya kain-kain geotexnya sedangkan sisi kiri masih dipasang kain geotex kita lihat dan keduanya sepanjang jalur dari overpass lontar ini sudah ada pemasangan pembesian untuk parapet atau bagian dari sisi kiri kanan dari bagian overpass ini ya betul ya namanya parapet ya jadi kita lihat nih kita lihat dengan jelas ya jadi sisi kiri kanannya sudah terlihat ada pembesian dan bagian bawahnya ini sampai ke tengah kita lihat ada kain geotex sedangkan sisi selanjutnya sudah terlihat ada pengerasan mudah-mudahan segera selesai sehingga overpass lontar bisa segera digunakan ya dan juga pengerjaan main route CJGO 3 akan semakin bertambah pesat jadi ini adalah pengerjaan untuk subgrade ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati curug agung curug agung sudah dilakukan pengecoran untuk jalan peralihan sementara karena pengerjaan main route CJGO 3 terus dilakukan percepatan ya sudah masuk ke bagian main route di area curug agung wis mantap ya makanya saya sampaikan main route kukusan limo ini semua udah kayaknya udah mulai rata semua nih sudah mulai terlihat 8 gradenya ya sehingga maka kita atau mungkin beberapa sobat gugus semua juga ada yang melakukan tebak-tebakan ya jadinya mungkin gugusan limo kayaknya akan selesai lebih dulu nih gitu ya nah ini kita akan lihat-lihatnya terus karena perkembangannya kan kita terus lihat setiap hari ya jadi kita akan terus pantau bagaimana progresnya terkini ya ini aja nih sama ya kita lihat lagi loading tanah merah kita lihat ekskavator yang sedang melakukan penggalian jadi di area tanah ini sudah mulai kita lihat bagian tanahnya sudah mulai terlihat datar ya sudah rata sudah terlihat pan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah mulai terus dipadatkan maka akan terus ditimbun oleh tanah ya sampai nanti dia rata ya wingwallnya ini sudah sampai dengan nanti dia rata gitu nah ini kan di jalur ini tuh selain main route juga ada akses dari rem 3 dan rem 6 rem 3 dan rem 6 dari arah desari sedangkan di sisi kiri ini adalah rem 4 dan rem 5 nah ini saja antara dua informasinya apakah rem 4 dan rem 5 itu menggunakan jembatan kecil ini atau rem 5 itu menggunakan jalur sebelahnya karena kalau dilihatkan rem 4 dan rem 5 bisa menggunakan jalur ini rem 5 tinggal lurus saja sedangkan rem 4 nanti dia agak belok lagi ke kiri dikit kalau feeling saya sih setelah melihat video ini kalau feeling saya sih setelah melihat video ini rem 4 dan rem 5 itu gunakan jalur paling kiri jadi nanti kalau sobat gue semua ingin menuju ke arah sawangan ataupun menuju ke arah cilandak utama maka bisa mengambil sisi kiri mengambil lagi mengambil ya mengambil sisi kiri nah ini juga kita lihat nih pantauan udaranya adalah jalan peralihan sudah dilakukan lapisan dasar kita lihat nih ya jalan peralihannya sudah di lapisan dasarnya sudah dibuat ya sudah ada pengerjaan lapisan dasar maksud saya dan selanjutnya nanti berarti akan ada link konkret dan juga akan ada pekerjaan berikutnya rigid pavementnya ya mantap sekali ini nah ini juga lihat kita lihat granularnya sudah semakin tinggi pekerjaan untuk pemadatan tanah main root juga sudah semakin tinggi maka saya katakan tadi bahwa saat ini di jalur curug agung nantinya akan dibuatkan jalur peralihan sementara karena akan mungkin dibuatkan menjadi searah-searah seperti yang dilakukan di area kukusan eh sorry di area keramat eh iya keramat dan kerukut maksud saya kerukut ya di jalan kerukut maksud saya di jalan kerukut itu kan ada jalan peralihan sementara yang dibuatkan searah-searah ya nah ini juga dia akan dibuatkan tuh di depan sana ya kita lihat ada pengerasan berwarna putih nah di titik itu nanti akan dilakukan untuk peralihan sementara karena main root di sisi di dekat dengan jembatan kali kerukut sudah mulai ada pengerjaan berikutnya maka kita lihat di depan sana juga ada lapisan dasar dari bagian rem lima itu ya kalau kita luruskan menuju ke arah rem lima dan di sisi kiri juga ada pengerjaan oleh ekskavator ini saya juga tidak paham apakah ini untuk dinding penahan tanah atau untuk jalurnya empat nah kalau kita lihat dari jalurnya ini menunjuknya sih menuju ke arah jalur peralihan ke permanennya ke arah kerukut lagi ya kerukut raya lagi ataupun sebaliknya nah ini ada pengerukan ada penggalian disini ada dua ekskavator ya ekskavator kuning dan berwarna hijau kita lihat di area ini persis sekali ini menuju ke arah masjid yang sudah direlokasi sudah dibongkar dan ini sudah ada pekerjaan di ekskavator disana di jalurnya jalan peralihan berarti jalan peralihan ini akan terus dikerjakan kembali kita lihat ya dan seperti saya sampaikan jalur peralihan yang sementara tadi curuk agung mengikuti jalur itu aja ya tinggal dilakukan pengecoran ke sisi kanan nanti curuk agung ya nah mantap jadi nanti jalan curuk agung dia akan dibikin searah tuh ke sisi kanan itu sisi kanan ini kita lihat ya karena tadi pengerjaan main route sudah semakin berkembang pesat jadi nanti sudah akan berudah perubahan kita akan melihat tidak lagi hanya pengerjaan upgrade mungkin ke depan ada lapisan dasar wah mantap sekali ini kijago 3 melakukan percepatannya mantap sekali tapi ya kita lihat ya semua bisa dilakukan percepatan untuk daerah-daerah yang memang tanahnya atau lahannya sudah dilakukan pembebasan lahan di area-area yang belum bebas lahannya ya kita belum bisa bicara banyak ya karena memang tidak ada hak kontraktor itu tidak punya apa namanya ya tidak punya pekerjaan apapun di wilayah yang belum dibebaskan lahannya nah sisi kanan ini kita lihat untuk jalan peralian itu sudah boxnya sudah terlihat ada material-material batu pasir dan juga mungkin untuk pengerjaan granularnya ya sepertinya karena ini adalah nantinya jalur dari krukut akan melintas disini di box ini ya jalan krukut raya nanti akan bersambung lagi dengan curug agung dan memutar di jembatan kali krukut di sisi ini juga untuk wing wall rem 8 karena nanti dia butuh timbunan tanah maka disini juga sedang ada pengerjaan box saluran air juga karena dia akan ditimbun tanah ya wing wall itu akan ditimbun tanah makanya nanti dia saat ini sedang dibuatkan box saluran air sedangkan yang kita lihat saat ini box saluran air yang panjang itu adalah merupakan dari jalur main route Cijago seksi 3 yang akan melintas ke bagian bawah tol desa di tahap 2 menuju terus ke arah jalan tol serpong cini reseksi 2 dan saat ini kita melihat di jembatan rem 8 sedang ada pengecoran sedang ada pengerasan dan juga disitu kita lihat sudah ada proses untuk pengerjaan parapet di bagian bawahnya kita lihat ada box saluran air juga untuk rem 5 untuk rem 5 dan ini yang sedang pengerjaan di paling ujung adalah untuk jalur rem 4 dan box untuk yang nantinya dilalui atau dilintasi untuk jalan peralihan krukut nah itu semua sudah saya sampaikan jalur peralihannya bagi yang bingung silahkan tulis di kolom komentar nanti saya tuliskan di video yang sudah saya buat jadi tidak bingung lagi mudah-mudahan jadi percepatannya sudah semakin mantap inilah yang dilakukan oleh percepatan tol Cijago 3 kita doakan aja mudah-mudahan lahan percepatannya bisa lebih banyak lagi jadi maksud saya percepatan pembebasan lahan juga bisa dilakukan beriringan dengan percepatan pembangunan tol jadi pihak-pihak terkait PUPR melalui PPK BPN juga bisa melakukan percepatan pembebasan lahan ya sepertinya masih ada kendala-kendala di pembebasan lahan dan Cijago 3 juga bisa menemukan percepatan di pembangunan jalan tolnya nah ini kita lihat ya pemandangannya cukup indah dilihat dari sini dari drone view oke informasinya sudah semua saya sampaikan mudah-mudahan tergambarkan terbayangkan ya bahwa memang sudah semakin berkembang pesat kita akan melihat lagi jalur peralihan sementaranya atau detur jalan di Curug Agung mudah-mudahan nanti tidak bingung ya bagi yang sering melintas ingat nanti ada jalan peralihan di sana ya karena sebentar lagi main route dari Cijago 3 sudah memasuki di area jembatan Kali Kurukut kita lihat sudah mulai ada pemasangan di sana pemasangan bagian granular mudah-mudahan cepat selesai kita ketemu lagi di tol Cijago terbaru berikutnya ataupun tol Lisanit terbaru berikutnya dan tol Serpong Balerja berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati